Direkturat Pembina Masyarakat Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar fokus grup diskusi atau FGD bersama guru dan pelajar di Kabupaten Bangka Selatan pada selasa 2 November 2021. Kegiatan ini bertujuan mencegah paham radikal, intoleransi, dan anti-Pancasila di kalangan guru dan pelajar SMA sederajat. Ratusan guru dan pelajar SMA di Kabupaten Bangka Selatan mengikuti fokus grup diskusi atau FGD tentang penanggulangan dan pencegahan paham radikal, intoleransi, dan anti-Pancasila. Kegiatan yang diadakan oleh Direkturat Pembina Masyarakat Polda Kepulauan Bangka Belitung ini digelar di Gedung Serbah Guna Pemkap Bangka Selatan pada selasa 2 November 2021. Direktur Bin Mas Polda Bubble Kombes Pol Rudi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya Polda Bubble dan stakeholder terkait lainnya dalam mencegah generasi Bangka Selatan dari paham radikal, intoleransi, dan anti-Pancasila. Dirinya memberikan apresiasi atas antusias pelajar dalam mengikuti FGD tersebut sehingga terjalin komunikasi dua arah. Dijelaskan oleh narasumber FGD Ken Setiawan bahwa paham radikal, intoleransi, dan anti-Pancasila bukan merupakan cerminan dari agama apapun yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak generasi muda di Bangka Selatan untuk menjauhi paham radikal, intoleransi, dan anti-Pancasila demi menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana nanti eksternya kita meningkatkan lagi nilai-nilai yang mendasari ideologi negara supaya tidak ada paham-paham lain untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Tadi sudah ditetukan dari KPT, ada data-data tentang paham-paham lain selain Pancasila yaitu radikalisme dan intoleransi yang berkembang sekarang ini harus kita ansipulasi secara bersama yang lain masyarakat semua, bukan hanya ke polis saja, pemerintah daerah, ke masyarakat, dan yang paling utama, generasi-gerasi penerus kita. Kita berharap masyarakat waspada, namun jangan sampai fobia juga terhadap agama. Karena sejatinya, radikalisme dan terorisme ini adalah musuh agama dan musuh negara. Mereka justru menjadi fitnah buat kita yang beragama khususnya di agama Islam karena hampir semua kelompok radikalisme dan terorisme di Indonesia menggunakan simbol-simbol Islam, seolah Islam radikal. Padahal Islam tidak radikal dan radikal bukan Islam. Radikalisme itu juga tidak dimonopolio satu agama. Mereka bisa menipah kelompok, sektor, apapun kelompok yang ada di Indonesia. Jadi kita harus kritis agama tidak salah, tapi tidak semua orang yang mengaku beragama itu benar. Jadi itulah ukurnya kita kembali bahwa ketika beragama adalah akhlak. Jadi kadang ada orang yang mengajak beragama, dia tidak mempunyai akhlak yang baik, stop, ikuti, unfollow, karena kalau kita mengikuti, kita bisa terpapar di sana. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Selatan Debi Vita Dewi memberikan apresiasi atas upaya penangkulangan dan pencegahan paham radikal, intoleransi, dan anti-Pancasila kepada guru dan pelajar di Bangka Selatan. Harapan kami, pelajar-pelajar dari anak usia dini, pelajar dari semua kalangan, kita punya nilai-nilai kebangsaan, punya nilai-nilai nasionalisme, sehingga kita cinta atas dasar ideologi negara yaitu Pancasila. Bu, untuk di ASN sendiri, apa nanti langkah Pemda sendiri agar ASN kita ini tidak terpapar paham radikal? Kalau dari ASN seperti, ini menjadikan contoh ya, artinya ke depan bisa jadi nanti ASN kita memberikan kawasan anti-radikalisme seperti ini. PMK Bangka Selatan akan melakukan kegiatan serupa bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Bangka Selatan untuk mencegah ASN dari paham radikal, intoleransi, dan anti-Pancasila. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, Ainews, melaporkan.